Oke ya Baik kita mulai saja pelajaran TK Minat untuk kelas 10 kita siang ini ya Selamat datang anak-anak kelas 10 yang sangat saya banggakan ya Kita mulai saja materi kita untuk siang ini ya fungsi logaritma 1 ya kan Cuma sebelum kita belajar ke fungsinya fungsi logaritmanya kita tadi Udah saya bilang di depan bahwa kita akan belajar logaritmanya dulu Logaritmanya itu apa sih ya gitu ya Nah sesuai dengan PPT yang kemarin saya udah saya kirim ya Kemarin ya saya coba tampilkan lagi PPT-nya Coba sebentar Ya oke kelihatan PPT saya Kelihatan ya Kelihatan Pak Kelihatan Kelihatan Pak Oke kita mulai ya Baik ah ini yang pertama sebelum kita tadi Belajar fungsi ya Kita belajar ke pengerjaan logaritma dulu Logaritma merupakan inverse ya Ya dari eksponen ya kalau ada eksponen kemarin kita belajar Mencari hasil perpangkatan Nah tapi logaritma itu kita justru sebaliknya Kita mencari pangkatnya Artinya seperti ini gampangnya gini Satu pangkat berapa sih supaya hasilnya delapan Kita ya Dua pangkat berapa supaya hasilnya delapan itulah logaritma ya Jadi jawabannya berapa? Dua pangkat berapa supaya hasilnya delapan? Ada yang bisa jawab? Dua pangkat berapa supaya hasilnya delapan? Halo? Ada yang bisa jawab? Nggak salah Dua pangkat keempat kan sebelah Bapakkat berapa ya? Bapak-bapak front Dua pangkat di RivDon Jadi menurut itu nanti kalau ditulisnya kini jadi kalau ntar ya pakai nah jadi kalau misalnya dua ini kita pakai semuanya dulu ya Nah gini kalau A2 pangkat 3 sama dengan 8 nah berarti kalau lo begini 2 log 8 sama dengan B3 ya jadi 2 pangkat berapa supaya silakan apa 3 ya ini mengerti 6-6 itu kalau pakai notasi ya kalau pakai notasi seperti ini apangkat kan sama dengan B maka A log B sama dengan eh nah kita mencari ini nah itu disebut apa itu itu disebut basis ya atau bilangan pokok sedangkan b-nya itu nilai yang dicari logaritmanya angka yang dicari nilai logaritmanya nah nomor namanya ya itu nomor sedangkan N itu adalah hasil logaritmanya syarat-syarat ya kalau A log B sama dengan Ken bilangan pokok itu harus positif dan tidak boleh nama dengan satu syarat pertama jadi bilangan pokok tidak boleh negatif atau lebih besar dari nol dan kan tidak boleh sama dengan satu tekan numerusnya itu juga tidak boleh negatifnya harus ya Nah dari keterangan ini Kak bisa simbolkan kalau A log satu sama dengan nol tetap nyapan karena apangkat 0 sama dengan satu dan yang kedua alok A sama dengan satu sebab apangkat satu sama dengan ah ya itu ya Oh ya ini sekarang ini ya jadi kalau misalnya nah dengan pokoknya nggak ditulis seperti ini tak kok miring kan nulisnya ya jadi kalau bilangnya pokoknya nggak ditulis ini misalnya log 100 ini ya ini artinya 10 log 100 ya 10 log 100 jadi kalau log A ya log A itu atau log B ya nanti rancu sama yang ini sama log B nah kalau log B ya ini kan bilang pokoknya nggak ditulis ya Nah kalau 100 jadi berapa ini berapa ini bisa jawab kalau 100 berapa halo halo berapa hasilnya ada yang bisa jawab 100 berapa halo 10 tangkat berapa yang hasilnya 100 yang jampang kembali ayo Halo Halo berapa ya berapa ya berapa ya berapa ya berapa ya aslinya aslinya tiga berarti jodohnya blok seribu 23 ya dan seterusnya ya Oke mulai paham ya nah seperti itu ini sangat penting Kenapa karena anak kita pakai terus ya apalagi kalau kalau nanti mau bisanya mau lanjutkan ke PTN gitu ya agar tinggi negeri dengan harus melewati di tes ini banyak keluar ya tes logaritmanya dengan segala macem bentuknya kadang dalam bentuk si logaritma bersama logaritma tidak samaan logaritma juga ada ya mau ada baik nah sebelum lanjut kita belajar sifat-sifatnya dulu Oh nilai logaritma Oke ya tadi udah sini ya kalau pakai regulator gampang sekali ada di aku atur nanti kalau gitu ya misalnya lo yang gampang-gampang tadi kan log 10 gitu ya 100.000 itu gampang tapi kalau nah tidak apa nomornya tuh di luar angka-angka tadi misalnya log 80 log berapa log 1200 dan sebagainya itu bisa pakai kalkulator ya nanti ada disitu ya ini nilai logaritma ya Nah ini dia nih yang penting yang ini ya sifat-sifat logaritma ini penting-sifatnya harus apa-apa iya harus apa ya Nah yang pertama kalau alok bcf kalian ini artinya ditambah alok c ditambah alok c itu ya Nah terus kalau apa bagian alok bc artinya dikurang tapi betul-betulnya ya terus yang c itu kalau dipangkatkan misalnya alok bc artinya bisa ke depan Nanti ini nanti eh banyak pakai yang C ini ya contohnya yang gini kan tadi ya bilang tadi ya kalau kalau misalnya soalnya gini ya yang nomor berapa itu nomor tiga ya atau nomor C yang C oke itu arti kalau misalnya tiga log 81 berapa gitu ya Nah ini kita pakai sifat ini bisa tiga log tiga pangkat empat nampaknya bisa ke depan empatnya bisa ke depan sini jadi empat dikali tiga log tiga log tiga nah kalian tahu tiga log tiga kan tadi sifatnya di depan tadi tiga paket berapa hasilnya tiga paket satu itu bukan jadi kalau tiga log tiga sama dengan empat ya Nah itu dia jadi 381 itu hasilnya adakah empat dan oke sampai sini ada pertanyaan silakan kalau yang bertanyakan halo oke kalau masih aman kita lanjut lagi ya sifat yang dia keempat ya Nah ya log B itu artinya sama dengan lokti terpokal jangan pokoknya berapa Pak bebas yang peti bilang pokoknya nih harus sama atas bawah ya ya kalau lebih sama dengan lokti terlokal oke terus nah perkalian kalau log B dikali belok cdnp nya bisa langsung mencoret jadi hasilnya adalah alok cdnp ini pangkat seperti tadi ya bilang pokoknya dipangkatkan ya nomornya juga dipangkatkan jadi kedepan MP3 dan seterusnya yang terakhir kalau apangkat alok B itu sama dengan B ini sifat-sifat logaritma ya baik kita coba latihan soalnya kemarin bisuk adi PPT udah jalan ya ya contoh soalnya kan gini kan log 2 log 30 berapa oke kita coba jawab ya yang ah diketahui disini log 2 log 3 log 5 diketahui semua ya jadi kalau yang acara menjawabnya kalau log 30 ya itu sama dengan log 3 dikali sepuluh kan bergak nah gitu ya adanya berarti sama dengan kalau penjumlahkan tadi kalau perkalikan ditambah lognya ya berarti log 3 ditambah log 10 mengatau log 10 kan 1 ya log 3 nya berapa 0,477 11 ya udah berarti hasilnya adalah 1,477 log 30 hasilnya seperti itu ada pertanyaan silahkan halo silahkan ya kalau mau ditanyakan ya halo halo ada yang mau ditanyakan Tidak ada Pak eh baik sedangkan yang biaya ini nanti kalian screenshot ya Nah yang jawaban-jawaban corot-corotan bisik soalnya nanti kalau saya kirim ke WA nggak apa namanya nggak nggak muncul ini corot-corotannya lainnya Oke sekarang kita coba yang biaya Pak lok 8 8 itu sama dengan log berapa dua pangkat tiga kan tiganya lari kedepan dikali log 2 nah gitu ya log banget diketahui 0,3,1 berarti tiga dikali koma 903 inilah hasilnya Oke bisa ada pertanyaan untuk yang weh nggak ada ya Oke masih nanti gampang-gampang akan menikahkan soalnya kemarin naik sekarang untuk yang C coba yang yang C itu log berapa log 0,3 nah ini kan berarti log asil-sail ini bisa tak bersedia sebelah kanan aja ya di sebelah kanan aja kita tulis ini oke di sini ada berapa orang yang ikut nih Oh udah-udah orang yang bagus sekali ya baik nah sebentar ya sebentar ya sebentar sebentar oke ya tanyaan untuk apapunnya ya sebentar dikatakan tiga bersepuluh ya kan tiga nah berarti di tujuh ya tiga iya untuk tanyakan ya tuh udah mau ditanyakan nah nanti di apa ya di ICR ada saya kirim latihan soal ya latihan soal logaritma coba kerjakan minggu depan kita masuk ke punggung rupiah 4 tua temati lagi terdapatnya lagi baru kita bahasnya nggak soal sambil saya kasih nah fungsi lokal itu mencoba dibuka semua kameranya Halo teman-teman ya Buka semua kameranya saya sudah ya pani panah panik sudah atar sudah loh juga Ibrahim apa kabar Pak 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 www.fadziratjadzatdirla.com Karla Oke Oke ya nanti ada Oke nah kita semua nah Coba lihat kamera semuanya Oh Matir tadi mana Fatir kenapa teh Muhammad Fatir kok belum kelihatan Waduh-waduh jangan-jangan Cuman Ditinggal tidur Jangan dengan saya Lihat Ke kamera semua ya Baik Oke ya Jadi Kalau gak ada pertanyaan Kita akhiri Kita siang ini ya Harapan saya semoga Biar sedikit tadi Yang saya bisa berkontak Jangan lupa Dikerjakan soalnya Di GCR nya ya Baik Ini zoom kita siang ini Oh ya sebentar Kita akhiri Kalau gak salah besok kita belajar Fisika ya Fisika kemarin kan masalah Vektor ya Kita besok masuk ke vektor Yang ini ya yang analisa Kuantitatif ya Bukan yang gambar Masuk kita zoom lagi Baik Sampai ketemu lagi Anak-anak kelas 10 Saya mahal Nah Baterpangat belajarnya ya Untuk jaga kesehatan Buat orang tua kalian ya Oke Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.